Padang, Kompas, Distrik Payakumbuh Timur, Payakumbuh, Sumatera Barat, Dewi Novita, telah dihapus dari posisinya setelah membuat dan mengunggah konten video Fashion Week di akun media sosialnya di akun media sosialnya. Dewi ditarik dari posisinya sebagai Kepala Subdistriter Payakumbuh Timur dari Jumat dan berbalik sebagai Sekretaris Unit Polisi Pegawai Negeri Sipil. Baca juga, Paula Verhoeven menjelaskan konsep awal Minggu Mode Ciam, menyiapkan hadiah sepeda motor untuk Rp 100 juta. Dewi menjelaskan dengan sengaja membuat video untuk menginspirasi kaum muda agar kreatif. Baca juga, kecelakaan di Ciamis, mobil pickup memasuki tebing, delapan penumpang terbunuh. Tujuannya adalah membuat orang muda meningkatkan kreativitas mereka. Saya tidak tahu mengapa itu akhirnya menjadi masalah, pada hari Senin dia menghubungi Dewi yang dia hubungi oleh Kompas. Baca juga, terungkap, siswa sekolah menengah terbunuh kepada enam teman sekelas mereka karena mengeluh kepada guru BP. Dewi mengatakan video itu diadakan di Simpang Benteng, tanpa acara tersebut. Hanya aku sendiri yang mendesain fashion with Ceyayam. Tidak ada acara, kata Dewi. Dewi tidak tahu mengapa akhirnya menjadi masalah, jadi itu dihilangkan. Menurut Dewi, pada kenyataannya, ada komentar dari Dewan Ulma Payakumbuh Indonesia yang menganggap pakaiannya untuk melanggar aturan kesopanan. Saya tidak berpikir ada yang salah. Cortes dan ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas anak muda, kata Dewi. Namun, Dewi legowo dengan keputusan tersebut. Ini adalah keputusan pemimpin dan saya menerimanya, kata Dewi. Sementara itu, Sekretaris Regional Kota Payakumbuh, Rida Ananda, mengkonfirmasi bahwa Kepala Distrik-Distrik Payakumbuh Timur, Dewi Novita, dipindahkan ke Sekretaris Payakumbuh Satol PP. Itu benar, telah ditransfer ke Sekretaris Payakumbuh PP Satol. Ini adalah mutasi dan biasa di roda pemerintah, kata Rida.